hai oke sekarang kita masuk ke seksi selanjutnya ya kita membuat hero hero bender itu yang ada di sini nih nih yang ada di sini nih tiga DJ hero bender nya hero bender nya ada dua kolom satu gam satu tulisan karena nomor telepon Oke kita buat contohnya masuk ke sini kita login di webdami ya Oh ya bagi yang belum nonton video sebelumnya bisa dicek di link deskripsi Hai untuk membuat hero bender ya kita harus dulu kita harus membuat homepage terlebih dahulu karena bender ini munculnya hanya di homepage di alaman utama ya di home jadi di template main template kita sebelumnya kayaknya belum di dibuatin itu deh internet konten Hai telah strukturnya dulu ya ini ini baru header ya baru header ya belum ada enter konten jadi kalau kita kalau kita gunakan eh oksigen untuk membuat konten ya membuat eh konten untuk setiap page itu kita masukkan ke dalam inner konten kita masukkan ke dalam inner konten jadi kita masukkan ke dalam inner konten yang ada di dalam main kontener kita bagi yang belum jelas silahkan menonton di video sebelumnya ya udah saya jelaskan disitu jadi disini kita masukkan elemennya inner konten Nah nantilah disini nanti kita meletakkan seluruh konten 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 kita ya untuk konten pet konten post konten arsep dan lain sebagainya kita taruh disini Hai setelah diset balik lagi ke admin lalu kita masuk ke page masuk ke home ini ya langsung kita klik edit edit with oksigen ini tegret Hai edit with oksigen tunggu sampai dia load Oke dulu karena kita patahkan naik kesini kita akan menaruh bannernya ini di dalam sebuah seksion ya kita pengen ini dalam sebuah seksion terus kita kasih div kiri-kanan saya tidak pakai kolom tapi saya pakai div ya tajanya biar lebih mudah aja ya gitu kalau pakai div oke masukkan dulu eh tapi kita harus dapat dulu ya Banner bingknya ya Sian kita masuk ke dalam advent background eh pekotinets eh legeri tadi nama file-nya home masukin di sini oke biar kelihatan jelasnya dulu ya untuk posisinya aja ya ini saya hapus nih url ini karena nantikan ini kan mau saya pakai buat web yang benernya masuk ke saya spacing kayak kita pakai kira-kira dulu ya misalkan dua puluh lima tesor 50-50 persen pihaknya penjualnya supaya kita bisa melihat sih isinya sih benar ini dulu background posisinya di beda tengah ya biar di tengah sementara kita gini supaya 50-50 degore kita noripit eh ininya cover atau auto kalau itu begini kalau cover dia begini kita pilih mana Hai atau konten nah ini konten itu menyesuaikan dengan lebarnya sih seksi ini kontenernya ini maksimalnya dimana kita kita pakai penya di cover bagus Oke resep nah disini kita lihat ini di backgroundnya si benar ini tuh ada image overlay dimana kalau kita menggunakan elementor kita bisa menggunakan image overlay sedangkan di oksigen di oksigen kita tidak ada image overlay maksudnya tidak ada fitur image overlay di sini nggak ada nih di apa fiturnya eh pilihan untuk upload image image overlay jadi kita menggunakan eh psudo di sini sebagai untuk sebagai solusinya sebagai-sebagai alternatifnya gitu eh saya masuk ke desktop ke desktop oke Hai bagaimana caranya kita masuk kita jadikan dia posisinya relatif ya kemudian masuk ke pesudo before posisinya absolute absolute gitu oke lalu masuk di masih dipilih di masih dipilihan si pesudonya ini masih before ya masuk ke background Hai Hai bro sebab background image ini sudah punya bg-square nih ini png ini web ya ini boleh kita jadikan sebagai image ini Hai Oke sebelum kelihatan Hai Oke masuk ke sini masuk saya spasing obiditnya 100 ayatnya juga 100 Wah benar-benar kelihatan kan tertutup di sini oke save masuk ke dati depan Hai nah sudah ada tuh inginnya apa overlaynya Hai habis ini juga ada ada box shadow ya nanti kita atur di belakangan nah nih jangan terlalu terlalu apa fokus ke styling dulu kita fokus konten dulu jadi ada dua di sini ada dua kolom ditutup versi desktop kurus kalau kita Scroll kita kecilin jadi satu kolom ya ini kurang ini kurang tengah nih ada ada kesalahan Oke masuk ke sini di seksinya ini seksinya ini taruhnya ya di vertikal biar dia di center sini ya eh aku sudah biar turun direksinya apa flex direksinya itu biar mengikuti kolom kemudian center itu atau kalau enggak enggak mau ribet langsung aja kita bikin dua disini horizontal vertikalnya di tengah jadi tengah-tengah sini nanti udah contoh juga di tengah Hai kalau disini kita isi div Oh salah-salah ulang-ulang ini salah ini udah begini Hai ini di original ngarangnya jontal vertikal center masuk ke di ini witnya kita bagi dua ya 50-50-50 nggak usah kita dikasih CSS dulu ya karena sudah ini oke div div kalau kita mau raping lagi bisa nih karena di backgroundnya disini ini ada background putih nih berarti kita berkasih hau raping dulu nih kita raping dulu nih dua ini nih rap with div kemudian ini ketika saya kesini divnya ini kita bikin seksinya nah tetap kita bikin lurus jadi setengah tetap divnya ini baru kita bikin dua center oke 50% ini belum kita kasih lain bidetnya berapa sementara kita kasih oke lalu kita kasih set passingnya paddingnya 10 satu keliling kita kasih background-nya sementara kita kasih warna putih Hai keturunin dikit Hai nah ini sih seksinya ini pesudonya ini backgroundnya ke kanan ini ada gangguan nih aku sudo si seksinya ini onlineisi zip mélangis kau hilang seksinya hai hai ada sederah nihこんaknya solid Hai efari sening tuh kayak lama aja abbahn tidin ini udahastic toenilinya O gak gak kita klik set backgroundnya Oto Hai repeat the hai 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 ini bisa beli kosong eh lewatnya senter absolut atasin nol-nol pos Oke sudah senter sekarang dan si ini si siapa namanya ini si backgroundnya dia dia ini ternyata dibawahnya ketimpasi ini nih ketimpasi pesudo jadi gimana solusinya solusinya itu kita kasih jet-index jet-index-nya saat itu Oke kan jadi ke atas di div kiri kita taruh sini gratis konsultasi masalah untuk di HP Oke taruh disini kita taruh Hai teks ya teks teks nah teks eh di atasnya kita kasih atau di tengah-tengah sini kita tambahkan heading ini satu ya karena belum ada heading satu disini Hai Tor atas double-click adding ah kita sidik hai 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 kenapa ini yang lebih adik hai 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 tetap pesuduh ini udah dua lupanya Oh tetepan ini harusnya bisa diklik itu bisa di-info Hai agen roland-roland agen roland-roland jualan agen roland-roland agen roland-roland sub-roland Oke ini kita jadikan sebagai keyword ya nanti eh 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 punya popin widitnya mungkin agak kurus ya biar kelihatan ini 300-500 hari segera gindul deh ya gampang segera turut warna di belakangan Hai dah kita masukin nomor telepon sekarang nih masukin nomor telepon Ingat ya poin ingat-ingat ya untuk saya bikin di sini ya ah jangan lupa masuk ke div2 kita taruh teks Hai iset data pilihnya ini kenapa dari pilihnya pakai karena pasnya pakai PHP function return value karena dia akan tampilnya itu berasal dari option page bukan dari page ya jadi kalau pakai option page jadi menampilkannya harus seperti ini Hai jatuh nomor HP koma option menandakan bahwa dia adalah option page Oke sudah keluar disini Oke ini dua dua kolom yang satu diisi dengan icon 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 ini 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 ntar kita atur belakangan ininya dulu teks ya Oh ini paragraf Hai terus font size-nya kita busuk banget kita naikin 26-26-26 masuk ke typo langitnya kecil ini ya salam pencet ah koma dua hai oke masuk ke di sini ya sini beti kali middle oh ikonnya kita naikin ke atas hai hai oke eh tadi kita 26-26 ini udah 26-26 hai 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 terus ikonnya dibikin 26-27-28-30 ada 30 oke divnya sudah disenter semua kan horizontal center nggak usah eh divnya vertikalnya di setengah-tengah semua ini juga kita ketika di tengah ini si konten ini Oke sampai sini kita save kita buka di sini oke hasilnya lebih seperti ini ini kalau ada pesan merah ya pakai apa ya ini pakai spam gitu kita tambahkan kita respan sini dimana tuh asal untuk Hai di sepatu bagian plus Apto plus Apto nih di sini nah aku kita kasih di sepatu bagian plus Apto plus Apto plus Apto lebih banyak di sini lebih besar lagi padding 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 all P on masing-masing 10px, P on masing-masing 10px, masuk ke sini layout, saya kasih 10, ini juga P on, dari sini pun data kasih sama, P on, oke, ini dia ada di tengah, terus ini kan dia ada di center sini ya, posisinya kan gua nih kiri kanan nih, di bloknya ini, horizontal tetap ditambah gitu, oke, ah cakep, ini dengan PO, ingat ya, di sini, di middle, ini tengah disini, center, left, oke, sementara gini, test, phone-nya merah ini, ya, tag-nya, red, color, oke, tadi poinnya berapa sih, disitu, podong-nya disini, typo-nya 500, ini 600 kan, ini 600, typo-nya 600 sama, yang Solo, jadi konsisten, dan mungkin ukurannya aja deh agak dibesarkan sedikit ya ya, guys, Tidak, dua, masuk ke p on tiga p on ingat ya, tadi kita udah bikin margin apa, margin, left, 5-15 Oke tes di versi blason kedeksi desktop hasilnya seperti ini Hai Oke kita tes versi desktop di 1120 Oke ya sementara ini 192 Oke ini 768 nanti muncul juga kayak begini juga nih 768 Oh gitu ya 769 92 kita tetap bikin dua lewat sementara dulu biarin itu juga lapan aja kita ubah di tujuh di tujuh di 768 rapper nya kita bikin vertikal Oke divnya di ini 100 and then terus ininya juga 100% Oh dari sininya layout center ini diikutin nah si divnya ini ya ringernya dia ini ya benar biarkan dari sini kalau mau diubah senter toh saya maksud aja tadi dia Oh enggak nih untuk begini cuman dia horizontalnya center fontnya dan kita kecilin ya di sini ya ini agak kita kecilin ini ini juga apa namanya sepuluh-sepuluh di divnya defaultnya apa ya di sini ya setting global style order cd-cd-cd-cd-cd-cd hai 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 Oke nah waktif struktur divs eh eh berapa yang enak nih 10 ini juga 10 Oh nah ini masuk ke teks blog typo dan hatinya 1,2 oke size-nya kita kecilin saya jadi 20-22-18-18 ini juga teksnya 18 oke ekonnya 18-22 tambah empat Oh iya tadi matikan lima ya es berapa tadi matinya 10px Padding all oke Oh di Padding Oh ini enggak usah berarti di sini apa tadi ikon dunia teks blognya 15 kan di sini jadi kita bikin eh marginnya 10px ke sini kita cek pakai si responsif Oke ini ya tadi versi bawahnya ini ada rangka ke bawahnya tinggi banget ini dibawahnya nih Hai saksut-saksut masuk ke sini Hai Jep ya ada gap kata sebawah ini ada P10-nya P10 Oke kita 10 saksut-saksut-saksutnya dibikin lima lima Hai enggak berkurang ini kenapa ini Hai oh dia macam disitu diapa kebawa kebawa ke div gitu kebawa ke div hai 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 Oke jadi juga jadi kita atur hai 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 ke-10 Hai 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 Oh enggak kita konsen namanya katakan Oh ini berdua Hai 11-11-18 seperti ini berdua hai 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 luar-luar kontraknya agar kita boleh dikit-dipo Hai penyakitnya enam ratus Hai tes Hai pakai ini kita tes Oke di tablet Hai tolong di 1992 tetap dua ini akan dia tuh jatuhnya jelek nah makanya kita kesini Hai tadi kebawah lebihnya normalin Hai 100 juga jadi kami tadi kita sendir sama ini vertikal center ini udah oke P all nya kecilin jadi lima Hai aku Oke ini juga O saya spesies 25 Oke tes masuk ke sini tes ini kebesaran juga ini fonnya fonnya tadi bawah dua 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 empat belas ya oke eh bawahnya 18 juga levelnya sama ini masuk ke responsif pindah ke sini kita lalu lebar nih kita lalu lebar nih teksnya saya spasi kita kasih 5% 5% dia di center oke kalau ini kelebaran ini susah bacanya gitu user bacanya susah jadi untuk user experience ini kurang enak dimasukkan ke UX UX itu you amex artinya user experience jadi secara secara ini marketing ini gak bagus karena terlalu lebar banget susah bacanya orang kalau begini kan enak plus ini ada disini oke oke eh masuk ke iknotiko masuk ke patch speed patch disini langsung saya cek ya biasanya disini bermasalah nih di hero di hero ini bermasalah di browser mobile browser oke kita perhatikan disini ya atau kan langsung ke lcp nya langsung tinggi itu gimana dia masalahnya disini nah ini ini menurut si google ini terlalu besar oke menurut si google ini terlalu besar terlalu besar untuk ukuran mobile gitu menurut si google tapi kadang-kadang dia gak konsisten gitu udah konsisten solusinya adalah dengan mengganti background kita menggunakan file background image svg ya jadi svg ya dari file yang tadi kita buat tuh yang bgm 480 x 480 kita convert menjadi svg caranya yang biasa saya lakukan itu pakai figma saya buka figma saya buka figma buka figma saya bikin rectangle 2 disini 480 x 240 nah setelah itu kita insert flash image dari si mana tadi bgm 480 x 480 open paste disini oke kita kasih nama disini bgm 480 x 240 copy namanya biar nanti lebih gampang jadinya kita export jadi svg oke export svg paste disini nah kita upload menggunakan ini control panel masuk kesini masuk ke publica tml si contoh tadi buka folder baru saya kasih nama disini svg kemudian kita upload kita tes lagi sekarang disini ini udah oke paste speednya apakah dia berubah tes apakah dia berubah oke ternyata belum berubah meskipun disini ada satu elemen largas content pulver elemen ditemukan ini bakal jadi racun nanti ke depannya ini id si text block text block ini terlalu besar kalau menurut si google katanya kita tes saya rasa untuk header sudah kita stop dulu sampai sini ya nanti kita bisa lanjutkan lagi masuk ke section selanjutnya ya ini produk-produk yang kami jual ini pasti akan banyak apa ya revise ya karena kalau kita berpatokan pada google path speed maka banyak sekali pengkondisian ya syarat-syarat yang harus dikondisikan ya agar kita bisa lulus dari lcp seperti kita lihat ya disini gambarnya ini masih menggunakan jpeg jpg jpg sedangkan google memintanya untuk setelah google merekomendasi kita menggunakan wp ya begitu pun dengan image ini ini semuanya semuanya ini akan menjadi problem ketika kita akan ketika kita mengukurnya melalui google path speed jadi enggak rigi sedap dan harus bersabar ya mudah-mudahan enggak ada masalah oke demikian semoga bermanfaat terima kasih